I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you Bergulirnya Liga 1 Indonesia 2024, menurut rumor yang beredar kini Persib Bandung kini dikabarkan akan mendatangkan gelandang asing dari Psis Semarang yaitu Flavio Beck Jr. Kabar mengembirakan kini datang dari Boboto setelah salah satu gelandang elegan di Liga 1 Flavio Beck Jr. memberikan sinyal untuk bergabung dengan Persib Bandung. Flavio Beck Jr. mengunggah sebuah kode lewat story Instagramnya, sehingga unggahan dari Flavio Beck Jr. seakan menjadi kode tentang klub barunya. Flavio Beck Jr. mengunggah Instastory berwarna biru. Tidak ada embel-embel apapun dalam unggahannya tersebut. Hanya background kosong berwarna biru. Jika dicocokkan dengan warna biru tersebut, maka ada tiga tim Liga 1 yang punya warna kebesaran biru. Mereka adalah Persib Bandung. Tidak sampai di situ, ternyata Flavio sudah mengikuti klub tersebut. Namun untuk Persib Bandung, selain mengikuti akun resmi, Flavio juga mengikuti beberapa akun supporter lebih banyak. Dan yang membedakannya lagi adalah, setelah ditelusuri lebih jauh, Flavio juga sudah mengikuti akun Instagram bos Persib Bandung, Teddy Cahyono dan pelatih Bojan Hodak. Kode yang diberikan Flavio Beck Jr. sudah dipastikan tentu untuk Persib Bandung. Dilansir dari tribun Jabar, manajemen Persib pun telah melakukan komunikasi dengan pemain 30 tahun asal Brazil. Bojan Hodak mulai bersuara terkiat pemain potensial incarannya, di mana nama Flavio Beck Jr. muncul di bursa transfer prakompetisi. Tercatat Flavio menyumbang 14 gol dan 7 asis dalam 16 pertandingan saat membela Psis Semarang. Ia juga pernah merumput di Liga Eropa, dan sempat membela klub Albania, Flamurtarif Flore, klub Rumania, Buduk Nospot Gorika, klub Azerbaijan. Segudang pengalaman yang pernah dilakoni Flavio, bakal menjadi asupan energi untuk skuad Persib Bandung. General Manager Persib Bandung, Teddy Cahyono, mengaku, tengah melakukan komunikasi dengan pemain asal Brazil tersebut. Terkait pemain asing yang tengah dicari Persib, kemungkinan akan ditempatkan di lini depan. Kami masih melakukan komunikasi dengan sejumlah pemain tentunya posisi yang belum terisi akan kami isi. Kalau Flavio memang masih tahap komunikasikan, semoga saja pekan ini komunikasi terkait bergabungnya Flavio yang kami jalin bisa selesai. Menarik untuk dinantikan akankah? Flavio Beck Jr. akan merapat ke Persib. Flavio Beck Jr.